Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sabar di video selanjutnya Saya juga mau memahami itu Jadi Mungkin dengan jalan seperti ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Itu yang pertama kali mereka hubungi Sampai jumpa di video selanjutnya Siapa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Tentang perempuan ini Dan akhirnya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Nah, mungkin lagi proses ya di BAP, takutnya berhenti-berhenti mereka capek gitu, saya nungguin aja, akhirnya saking mereka lihat saya mungkin pingsan, saya udah nangis-nangis, kasihan, dibuat di inilah video call, jadi dari lantai tujuh ke bawah pakai video call, baruan aku bilang, mom, I'm okay, maafin anak-anak munyih. Aku nakal, mi, nakal, maaf aku, aku nakal, kianak. Aku udah bilang kalau kamu itu, cirek, kemarin kamu pulang sama saya, bukan kamu kos di luar. Mi, mi, aku nakal, aku bisa maaf. Ada waktu video call itu ya? Itu video call ya, kemudian baru bertatap muka secara langsung. Ya, besokannya saya datang lagi, karena itu saya gak bisa ketemu, saya datang lagi, baru dia keluar, dia peluk saya, tanganku diambil untuk kekepalanya, doa ini takut, mi, biar berubah, iya nak, biar berubah. Itu juga, temunya cuman setengah jam. Kita temu setengah jam? Karena gak harus gantian sama kakaknya. Udah, habis itu udah, kita pulang terus, cuman dia bilang gini, Mami, kalau mau kesini, gak usah selalu. Takutnya kalau mami gak punya, apalagi gak punya kawan di tengah jalan, jangan ya. Udah, gitu aja. Sampai kemarin saya juga, itu hari Sabtu saya kesana, SOP-nya katanya disana itu Sabtu Minggu gak boleh datang. Datang. Jadi belum ketemu lagi ya? Jadi kalau datang kapan, Mak? Untuk jengok. Hari kerja. Hari kerja. Kayaknya nanti ini habis, nanti atau besok. Nanti ini mama akan jengok. Udah saya acara ini langsung mami kesana? Ya. Tapi mami sendiri? Sok mungkin. Karena aku gak boleh datang sendiri. Karena dia gak boleh datang sendiri ya. Harus ada yang nganterin, harus ada yang temen. Tapi mami sendiri punya virasat sebelum ada penangkapan dari Virgon? Iya. Dimimpin? Atau virasat apa, Mam? Aku mimpi. Aku tuh biasa bangun panggil, aku doa. Aku di meja itu, aku doa gini. Aku gak amin-amin. Doanya aku terus, aku gak amin-amin. Itu ada kali sejam lebih. Satu. Waktu hari apa ya? Lima hari yang lalu. Aku, Feby, aku, Vista. Abis-abis pulang makan dari sebelah. Terus aku bilang sama anak-anakku. Ini lu, waktu lu Virgon. Waktu kecil. Terus aku stalin lu dulu. Semua. Ini lu, ini, ini. Ini lu, ini. Ini waktu kemarin. Ini dia belum tuh. Ini aku titipin sama si, ini begini. Aku ceritain kayak begitu. Itu. Kayak virasat gitu. Seorang ibu ya. Terus aku mimpi. Terus dibicarakan tuh Mas Virgon terus pada waktu itu yang. Hari itu aku dari pagi sampai sore. Sampai itu. Vista sama, sama Feby tuh. Kenapa sih ini nyokap nih? Kenapa sih? Mam, kenapa sih mam? Menyeritain, menyeritain. Gak tau aku bilang. Mereka juga mau mendengarkan saya bicara. Akhirnya. Saya kan pagi-pagi tuh gak bisa tidur tuh. Saya tidur sekitar jam-jam tiga, jam empat. Itu. Sebagai seorang ibu pasti perasaannya hancur ketika mengetahui anaknya. Harus diamankan pihak polisian. Karena menggunakan narkoba. Tapi seperti yang disampaikan Mami Eva Manurung bahwa tentu saja ada rasa syukur. Karena bisa dihentikan tindakan yang tidak terpuji dari maaf. Tapi Mami Eva Manurung mohon maaf. Kalau masalah firasa tadi Mami sudah cerita. Tapi kalau dari perilaku yang mencurigakan sebagai seorang ibu. Apakah sebelumnya pernah melihat seorang virgun? Aku gak tau. Aku belum pernah lihat. Dia seperti ini. Matanya kayak melotot-melotot. Aku belum pernah lihat seperti itu. Matanya melotot, Mi. Matanya tuh kayak kalau bicara tuh, Kak. Kayak gitu. Kayak melotot-melotot gitu. Waktu saya ketemu. Aku pikir, Bang kamu sehat kan, nak? Iya Mi aku bangun tidur. Gitu ngomongnya sama saya. Aku kira dia kenapa gitu. Tapi sambil melotot gitu. Iya kayak orang kebingungan gitu loh. Itu ketika kapan? Waktu saya ketemu. Masih mungkin masih dalam, masih ada pengaruh. Dalam pengaruh. Ya dalam pengaruh. Ketika dia bertemu langsung setelah video call. Dia kan bangun tidur itu kan. Oke. Aku bilang, Bang kok kenapa bang? Kok matanya melotot-melotot bangun tidur Mami. Tapi dari dulu kalau bangun tidur gak kayak gitu kan Mami? Enggak. Oke. Berarti baru melihat kejanggalan itu setelah dia mangkap ya polisian ya. Iya. Oke Mami kita juga mau kasih lihat artikel yang satu ini. Nanti Mami boleh tanggapi. Alasan Virgon pakai narkotika diungkapkan raka. Mungkin gara-gara bercerai. Kalau versi dari kakaknya Virgon. Ya mungkin gara-gara bercerai betul atau enggak Mami? Gimana Mami itu Mami? Apa karena masalah rumah tangga yang terjadi? Sepertinya seperti itu dia gak sakup ngadapin hidup ini. Dia pikir dengan mengakikir semua. Aku sempet juga kalau ngomong. Kalau masih bisa dibenahin. Dibenahina. Iya. Bukan harus dibubarin. Tapi aku enggak menyuruh juga. Aku enggak. Enggak ini. Enggak melarang aku bilang. Semua keputusan ada di tangan kamu. Dia cuma diam dengan lunduk. Mami tadi bilang bahwa semoga dengan kejadian ini saya bisa merebut kembali hatinya. Memang apa yang sempat terjadi antara Mami dan juga Virgon. Sampai ada kalimat bisa merebut kembali hatinya. Iya. Dia kan dulu saya bilang. Ada samping-sampingnya orang ini lingkungan dia ini kurang support. Kurang support dalam artinya. Harusnya mereka turut. Itu orang tuamu loh. Yang gak perlu kamu hargain. Itu ini loh. Ini ini loh. Jadi orang-orang yang di sampingnya itu kurang support. Apakah mungkin bukan kurang support. Apakah mungkin mereka itu takut. Siapa? Ya temen-temennya lah. Harusnya lingkungannya gitu lah ya Mami. Harusnya kan bicara. Lu gak boleh gitu sama mama lu. Lu gak boleh kayak gitu. Itu orang tua. Ini begini. Ya gitu kan. Biasanya kayak gitu. Apakah mereka juga gak berani bicara kayak gitu. Saya juga gak tau. Jadi ada konflik antara Mami dan Virgon? Saya di delete. Diblokir. Whatsapp? Dari teleponnya. Dari whatsappnya diganti nomor. Saya hubungin aja tuh berkali-kali gak ada jawaban. Gak ada ini. Sampai. Biasanya saya tiap pagi kirim kata-kata doa. Sampai gak perlu dibaca. Dan aku gak ngerti juga. Apakah itu nomor diganti. Tidak berapa lama Mami? Tidak berkomunikasi. Iya. Aku gak komunikasi itu se... Tiga bulanan. Wow. Jadi tiga bulan terakhir ini Mami tidak pernah berkomunikasi secara langsung dengan Virgon. Karena di blok. Sampai akhirnya terjadilah kasus ini. Gara-garanya? Gara-garanya ada banyak hal. Dia gak terima saya pacaran. Mami pacaran Virgon gak terima? Iya. Alasan dia apapun itu yang Mami bikin aku gak suka. Terus aku cuma bilang gini. Aku juga gak suka dengan perilaku kamu. Sama kan nak? Perilaku yang mana yang Mami gak suka dari Virgon? Cerai maksudnya. Mau berpisah dari mantan istrinya. Iya sudahlah. Itu juga dia... Pas waktu dia pulang anak-anaknya... Di rumah itu. Itu anaknya yang tengah. Megang kakinya pas dia mau pergi nyanyi. Sepertinya gak memperbolehkan ayahnya pergi. Dia bilang sama saya. Mami. Waktu aku pergi itu. Aku gak ada niat gitu sih Mi. Waktu dia pergi itu. Ali tuh megangin kaki aku gak boleh keluar. Itulah feeling seorang anak. Sama dengan ibu. Kenapa kamu enggak? Kenapa kamu bersikeras pergi juga? Iya Mi. Karena anak-anak motoran. Jadi dia pulang dari motoran. Mami pasti sudah komunikasi sama Virgon dan juga kuasa hukumnya. Atau pihak keluarga dengan kuasa hukumnya. Kelanjutannya ini seperti apa? Apakah di rehab? Apakah rehabilitasi? Rehabilitasi. Saya sih mintanya di rehabilitasi. Sebab sebelum jauh. Seperti saya bilang tadi. Masih bersyukur. Aku kepada polisi. Bagaimana kalau anakku nyawanya direnggut oleh gituan. Masih polisi. Ngambil itu masih. Masih bisa dirubah. Terserah orang mungkin mau bilang saya bodoh. Terserah. Tapi itulah naluri seorang ibu. Itulah feeling saya. Terima kasih Tuhan. Kau pakai tangan polisi untuk merangkul anakku. Baik. Mami tapi kalau boleh tahu. Virgon terakhir ketemu sama anak. Anaknya apa? Baru. Baru aja. Saya kan. Sepuluh hari yang lalu saya telepon Starla. Hai Daling. Hai Opung. Terus kemarin jalan-jalan sama Daddy. Kemana anak? Ke Mall Puri. Ngapain? Beli mainan. Makan. Terus main game disitu. Oh gitu ya. Iya Opung. Terus apa lagi? Iya. Siapa aja. Sama Daddy. Sama Mbak Yeni. Sama aku. Sama adik-adiknya yang dua itu maksudnya. Iya baik-baik aja. Gak ada ya. Jangan suka bener-bener. Iya Opung. Berarti masih rutin ketemu sama anak-anaknya ya? Masih rutin. Ketika kasus ini terjadi. Kita juga paham betul ketika akhirnya netizen meminta tanggapan dari sang mantan istri. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini. Tanggapan Mami. Iya dong harus. Harus dia jangan tanggapin itu. Karena apa? Dia udah lebih bijak. Bagaimana caranya nanti anaknya bertanya. Menjawab. Dan bahasa seorang ibu terhadap anak. Yang belum paham hal seperti itu. Aku rasa nanti dia lebih bijak. Mami ketika berbicara Inara Rusli intonasinya sedikit berubah. Kenapa berubahnya? Saya merasakan seperti itu. Mungkin asumsi saya. Apa yang Mami rasakan kalau menyebut nama Inara Rusli? Saya sudah saling bermaafan. Saya sudah saling bermaafan sewaktu saya ulang tahun juga udah ikut potong kue. Jadi sudah baik-baik saja? Sudah baik-baik. Aku sih meminta kalau Tuhan berkenan. Ya kan? Mereka kembali. Mami ada harapan seperti itu? Ada harapan. Dan dari kemarin kemarin tapi saya gak mau ngomong. Karena apa? Takutnya nanti mereka ada. Gak curukan lagi di tengah-tengah. Mami sih suruh aku balik. Mami sih begini. Aku gak mau. Biarlah otak mereka sendiri. Dari teman aku bilang. Kamu kenal perempuan lain. Dia juga kenal laki-laki lain. Harus dari titik nol. Mengenal dulu karakternya. Kenapa kalian yang sudah kenalnya gak berubah? Ayo kamu berubah. Kamu juga berubah. Perubah sikap. Perubah sikap. Itu kan lebih ini lagi. Kan gitu. Daripada mengenal yang baru. Setelah kejadian ini mami ada komunikasi sama Inara Rusli gak? Enggak. Cuma saya telepon kemarin. Aku paham. Bilang sama Yeni. Yen. Anak-anak gimana? Udah pada tidur opo. Karena pada tidur siang. Oh ya sudah. Jadi gak ada komunikasi sama Inara ya? Dia bilang aja anak-anak sudah tidur. Tapi aku ngerti. Mungkin dia. Dia tau mungkin aku ingin bicara. Dia takut. Aku salah bicara sama anak-anak. Makanya dia bilang. Ya anak-anak udah tidur opo. Kalau ngomongin soal anak-anak. Cucunya opo. Cucunya mami. Eva Manurung. Kita juga mau kasih lihat yang satu ini. Benarkah ini terjadi? Virgon ditangkap. Eva Manurung terpaksa bohongin cucu. Bohongin apa kalau mereka tau? Maksudnya bohongi gimana mami? Bukan. Bukan terpaksa bohongin cucu. Aku nelpon. Nelpon itu sama mereka. Bukan mau bicara mendustai. Bukan. Cuman kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Ya terpaksalah saya bilang. Oh iya. Kalau di kemudian hari nanti dia bilang. Jadi mana opong? Kalau mau jadi rehab gitu. Dia gak datang-datang. Apa saya bilang? Harus berdusta kan saya. Oh jadi lagi sekolah ini nah. Sekolah agama. Oh tidak mau? Ya. Apapun itu, itu kebijakan. Sebagai opong, sebagai keluarga, orang tua ya ma. Iya. Aku juga gak mau cucuku jadi terbeban. Ya. Kan jejak digital ini pasti akan ada selamanya kan ya ma. Anak-anak atau cucu sudah menanyakan papanya kemana? Belum karena kan mereka baru, baru ketemu. Ada kemungkinan kalau udah sebulan gak datang-datang. Dia pasti nanya itu sama maminya. Dari mana kok gak datang? Aku, aku harap juga Inara dengerin omongan mami. Kalau besok anak-anak nanya kamu mungkin lebih pintar menjawab. Kan gitu. Tolong. Mereka belum paham jangan dibeberin sama mereka. Itu aja sih. Tapi mami kalau misalnya anak-anak yang ketemu sama papanya gimana? Udah sempat lintas belum sih? Sudah. Ya kalau memang kita lihat aja nanti rehabilitasinya dimana. Di Lido, apakah dimana, apa dimana gitu. Ya kiranya bisa anak-anak ketemu. Ya kan biarlah kita ngalah. Dan tidak ada orang lain yang bisa, apa namanya, membersihkan bahasa itu sama anak-anak. Jadi mungkin hanya kita-kita aja gitu. Kayak mungkin mamanya atau saya. Gitu ya. Yang dia mau ngomongin lah bahwa hal-hal yang seperti ini. Kalau ditanya itu seperti jawaban saya. Oh jadi. Sekolah. Sekolah agama biar lebih oke lagi. Lebih ini lagi. Supaya itulah ininya. Terserah orang mau ngomong apa ya kalau kita bohong sama anak-anak. Karena anak-anak itu belum waktunya. Ya. Mengerti. Kita paham betul bahwa tentu saja berbohong demi kebaikan. Kebaikan ya. Apalagi untuk kasus yang satu ini. Kita juga berharap semoga anak-anak tidak menjadi korban. Walaupun memang sulit rasanya untuk bertemu dengan papanya sendiri. Tapi mami seandainya bisa menyampaikan sesuatu untuk Virgon. Apa yang ingin mami sampaikan untuk Virgon? Ya. Orang tua. Tempat berpulang. Seapapun di luar anaknya. Sejelek apapun orang menganggap anaknya. Kau tetap anakku. Begitu juga. Sejelek apapun. Orang menganggap orang tuamu. Seperti apa. Itu adalah orang tuamu. Yang seperti air. Gak bisa kamu patahkan atau kamu bendung. Tetap akan mengalir. Gak akan mungkin. Ya kan. Hari ini kamu. Besok kamu. Lusa kamu juga. Hari ini saya. Besok juga saya. Lusa saya juga. Itu namanya keluarga. Jadi nak. Mami cuma minta. Berubah. Berubah ya nak. Mami kepengen Virgon yang baru. Yang lahir baru. Itu yang Mami kenal sekarang. Ayo. Gak ada kata. Gak ada kata terlambat. Ya. Ya. Mami sayang kamu. Ya. Mami mengasihi kamu. Ya. Sama dengan kakakmu juga. Kakakmu mengasihi kamu. Juga sayang sama kamu. Udah itu aja. Semoga bisa diambil hikmah. Dari apa yang terjadi. Kita akan kembali saat lagi. Tetap di pagi pagi. Oke. Ya. 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 Ya, ya. 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 Ya.